Andika Mahesa masih menjadi buah bibir setelah gaya bernyanyinya diparodikan oleh Triswaka dan Sini Dinsidan. Bahkan vokalis kangen band itu banyak disanjung karena bersikap bijak dalam mengatasi persoalan tersebut. Terlepas dari ramainya kasus tersebut, sosok pentolan band asal Lampung ini memang sering menjadi sorotan. Selain bisa membuat lagu, dia juga punya banyak kontroversi dari suka gonta ganti pasangan, narkoba hingga jadi artis settingan. Namun sudah berkarya di dunia hiburan bertahun-tahun, Andika bisa dibilang menjadi artis yang sukses dan punya pundi pun di uang tak sedikit. Selain dari dunia musik pelantun lagu, The Itu juga memiliki beberapa jenis usaha dan sumber mata pencarian. Berikut kekayaan Andika yang dirangkum dari beberapa sumber. 1. Penyanyi Sumber penghasilan Andika kangen band sebagai musisi salah satunya jadi penyanyi baik itu bersama kangen band atau saat harus tampil solo. Diam-diam Andika ini juga punya banyak job of air dibandingkan on air di TV-TV. Meski sering dicap sebagai penyanyi kampungan, namun terbukti banyak yang mengundangnya untuk bernyanyi. Suaranya yang merdu dan lagu-lagu galaunya ini bikin orang langsung suka. 2. Royalty Lagu Andika kangen band banyak menciptakan lagu hits bak itu dinyanyikan sendiri, bersama band atau untuk orang lain. Dari setiap lagu yang diciptakannya, dia akan mendapatkan royalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Youtuber Sama seperti artis atau musisi lain di zaman sekarang, Andika kangen band juga punya channel Youtube dengan ratusan ribu subscribers. Biasanya dia mengisinya dengan konten bernyanyi hingga prank atau seputar kehidupannya setiap hari. 4. Endorse Punya follower banyak di akun Instagramnya, Andika juga membuka jasa endorse sama seperti artis-artis lainnya. Apalagi kalau namanya sedang dibicarakan seperti sekarang, pasti yang mau endorse banyak nih. 5. Pernah jadi artis settingan Tiapa sangka kalau Andika kangen band ini pernah dapat duit dengan jumlah fantastis dari sebuah settingan. Sampai-sampai disebut artis settingan. Yang pernah dia ceritakan ke publik adalah saat dia diminta berpura-pura menjadi pacar seorang artis pendatang baru agar namanya naik. Dia dibayar cukup tinggi untuk sekali settingan lho. Hanya saja dia akhirnya tobat karena malu dengan anak-anaknya. 6. Bisnis beras Nah ini yang banyak bikin orang terkejut karena ternyata selain jadi musisi, dia juga punya bisnis di kampung halaman. Bukan bisnis ala-ala artis ibu kota, Andika memilih bisnis jualan beras. Perusahaan berasnya bahkan sudah populer di Lampung. Nah itu tadi deretan sumber kekayaan Andika kangen band yang tak hanya jadi penyanyi saja tapi juga ternyata juragan beras. Sampai jumpa di Lampung.